Dokter, apa kabar dokter? Sehat ya dok? Baik, Mas Santi, sehat-sehat ya. Semoga tidak terpapar ya dok. Amin. Amin, amin. Ini dok, saya ada pertanyaan kan info yang saya dengar ya, Bu Dok ya. Jadi kalau misalnya kita sudah terpapar, kita harus tunggu 3 bulan dulu baru bisa divaksin. Nah sedangkan kan saya sudah ada vaksin pertama kan ya sebelumnya. Nah nanti setelah 3 bulan itu saya akan dapat vaksin atau vaksin yang kedua dosisnya atau istilahnya dari awal lagi nih dokter. Nah jadi sesuai dengan tentunya apa yang sudah kita informasikan bahwa kalau seorang yang positif COVID dia menunggu dulu 3 bulan baru dia mendapatkan vaksinasi berikutnya. Jadi nanti tinggal meneruskan saja vaksin dosis kedua. Nah mengapa tidak boleh langsung itu dikarenakan kalau seseorang yang setelah positif COVID itu kan secara alamiah juga terbentuk antibody-nya ya ataupun kekebalannya. Nah kalau kemudian divaksin nanti antibody yang muncul dari kita dapatkan pada waktu kita sembuh dari sakit itu akan mengira vaksin yang masuk ke tubuh kita itu sebagai musuhnya, sebagai antigen gitu. Makanya kemudian kita meminta untuk menunda dulu setidaknya 3 bulan baru kemudian meneruskan vaksinasi dosis keduanya. Jadi nggak perlu ngulang dari pertama. Tadi kan dokter bilang bisa melanjutkan ya dengan vaksin yang kedua. Nah sedangkan kan saya vaksin pertama itu kan diberikan yang sinofarm ya dokter dari perusahaan. Nanti di vaksin kedua itu saya boleh atau disarankan bisa beda vaksin atau tetap dengan vaksin yang sama. Ya jadi kita tentunya kan mendapatkan informasi ataupun kebijakan untuk pemberian vaksinasi ini kan berdasarkan uji klinis. Nah di dalam uji klinis itu pemberian vaksin dosis pertama dan dosis kedua itu menggunakan jenis merek vaksin yang sama. Jadi nanti Mas Andri kalau untuk dosis kedua itu harus mendapatkan vaksin sinofarm juga. Karena mengingat nanti supaya dari hasil data uji klinis itu selalu jenisnya yang pertama dan kedua itu sama. Dan kedua adalah kalau nanti ada efek samping itu akan lebih mudah untuk penanganannya. Jadi ini harus sama nih antara dosis pertama dengan dosis kedua. Kebur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Aku perlu luar bagi gimana ya ini? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebatikan kekayu ini dihentikan. Medcom.id. A part of Media Group News.